Untuk membuat tali selempang, pertama-tama kita membuat rantai sebanyak 4, kemudian kita buat tusuk tunggal sebanyak 3. Cara membuatnya, kita masukkan harpen di lubang rantai yang kedua, ambil 1, 2, disini sudah jadi satu baris, setelah itu kita buat baris kedua, kita buat tali rantai satu untuk naikkan, kemudian kita putar, seperti ini, lalu kita buat tusuk tunggal di lubang kedua, Jadi lubang pertama ini, tusuk rantai yang dibuat naikkan tadi, dihitung sebagai tusuk tunggal yang pertama, kita buat yang kedua, Jadi baris kedua, seperti ini, seperti itu terus, sebentar, Sampai sepanjang yang kita inginkan, atau kira-kira 90-100 cm panjangnya, Agar tali selempang lebih kuat dan tidak mudah molor, saat kita sudah membuat sepanjang 100 cm, kita buat keliling dari tusuk tunggal, mengelilingi tali, caranya, Anggap saja ini sudah 100 cm, saat di ujung seperti ini, Kita buat satu rantai, Kita buat tusuk tunggal di sampingnya, Kita masukkan harpen kita di, apa ya, Di samping, baris, ini baris pertama yang paling atas, ini baris kedua ya, baris kedua, Seperti ini, Selanjutnya, Seperti ini, Seperti ini, Ini di sini, Begitu seterusnya ya, sampai ke ujung sini, Setelah sampai di ujung seperti ini, Kita buat dengan cara yang sama, Yaitu, kita buat rantai 1, Kemudian, kita masukkan, Harpen kita, Di sini, Kita buat setunggal 1, 2, 3, Dan kita buat rantai 1 lagi, Coba di sisi yang satunya lagi, Dengan cara yang sama, Oke, Usahakan, Banyak baris yang kita buat, Dengan, Tusuk tunggal di samping yang kita buat ini sama ya, Ini udah di ujung sisi satunya lagi, Kita buat rantai 1, Kemudian, Kita, Slip stitch, Ini sudah jadi rantai, Eh, sudah jadi tali selampang, Sudah jadi panjang seperti ini, Tama-tama kita pasang ring jalan, Dan kita pasang kait, Kita masukkan 6 kait, Dan kita jatuh seperti ini, Di sisi satunya, Kita pasang kait, Di sini sudah jadi, Tali selampang, Yang bisa, Dipendekkan, Ataupun, Di panjangkan talinya, Oke, Terima kasih sudah menonton,